Halo kawan-kawan, disini kita punya soal tentang persamaan trigonometri. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 tangan 3x sama dengan second kuadrat dari 3x untuk x yang lebih dari sama dengan 0 derajat, namun kurang dari sama dengan 180 derajat adalah? Nah, disini kita dapat berikan tanda kurun supaya lebih jelas maksudnya. Dan disini perlu diperhatikan bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk beberapa rumus trigonometri. Di mana untuk second kuadrat dari ax, nah ini akan sama dengan 1 yang ditambah dengan tangan kuadrat dari ax. Dan juga mari kita kembali untuk bentuk penjabaran dari a dikurang dengan b ketika dikuadratkan, ini akan sama dengan a kuadrat dikurang dengan 2ab ditambah dengan b kuadrat. Disini kita perhatikan, kita punya persamaan untuk 2 tangan dari 3x, nah ini sama dengan second kuadrat dari 3x. Nah, disini second kuadrat dari 3x, kita dapat ubah menjadi 1 yang ditambah dengan tangan kuadrat dari 3x. Jadi kita gunakan rumus trigonometri yang kita punya seperti ini, nah ini sama dengan 2 tangan dari 3x. Nah, yang ini semuanya kita pindah rawaskan saja ke kanan, sehingga kita dapat bahwa 0 akan sama dengan, nah kita urutkan disini untuk tangan kuadrat dari 3x, lalu disini kita kurangi dengan 2 tangan dari 3x, lalu disini kita tambahkan dengan 1. Kita dapat perjelas disini, perhatikan kita punya untuk tangan kuadrat dari 3x, tak lain adalah tangan 3x, di mana tangannya yang dikuadratkan, lalu dikurangi dengan, nah 2 tangan 3x berarti 2 dikali dengan tangan dari 3x, lalu dikalikan dengan 1. Dan 1 ini tak lain adalah 1 kuadrat, dan kita punya bahwa ini sama dengan 0. Sehingga disini, perhatikan bahwa kita dapat faktorkan ini, di mana kita gunakan bentuk yang ini, berarti ini tak lain adalah kuadrat sempurna dari tangan 3x yang dikurangi dengan 1. Jadi kita ubah menjadi tangan dari 3x yang dikurangi dengan 1, lalu dikuadratkan, nah ini sama dengan 0. Sehingga kita mendapati bahwa untuk tangan dari 3x yang dikurangi dengan 1, akan sama dengan plus minus akar 0. Tentu saja plus minus akar 0, tak lain adalah 0 itu sendiri. Jadi kita mendapati bahwa untuk tangan dari 3x yang dikurangi dengan 1, akan sama dengan 0. Sehingga kita punya bahwa untuk tangan dari 3x-nya, ternyata sama dengan 1. Di mana 1, tak lain adalah tangan dari 45 derajat. Nah, kita sengaja mengubah 1 menjadi tangan 45 derajat, supaya kita mendapati persamaan tangan. Jadi intinya di sini kita mendapati persamaan tangan, yakni untuk tangan dari 3x sama dengan tangan dari 45 derajat. Nah, mari kita kembali di sini, untuk persamaan tangan, di mana tangan fx yang sama dengan tangan p, maka penyelesaiannya adalah untuk fx-nya sama dengan p yang ditambah dengan k dikali 180 derajat. Nah, jadi dalam kasus ini kita punya bahwa untuk 3x-nya akan sama dengan 45 derajat yang ditambah dengan k dikalikan dengan 180 derajat. Dan perlu diperhatikan bahwa k yang dimaksudkan di sini adalah k sembarang bilangan bulat. Nah, namun di sini tidak dapat kita ambil untuk semua bilangan bulat sebagai k, karena nantinya ada batasan untuk nilai x-nya yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi di sini kita dapati bentuknya menjadi seperti ini, sehingga kedua ruas dapat kita bagi saja dengan 3, sehingga kita dapati bahwa x-nya akan sama dengan 15 derajat ditambah dengan k dikalikan dengan 60 derajat. Nah, di sini kita dapat coba terlebih dahulu. Misalkan kita coba sekarang untuk k-nya adalah min 1. Maka kita mendapati untuk x-nya akan sama dengan 15 derajat dikurang 60 derajat, yang sama dengan minus 45 derajat. Perhatikan bahwa minus 45 derajat ini sudah kurang dari 0 derajat. Tentu saja ini tidak memenuhi batasan untuk x yang disediakan. Sehingga di sini kita tidak dapat mengambil untuk k yang adalah min 1, apalagi k yang adalah min 2, min 3, dan selanjutnya. Nah, karena nantinya x-nya akan semakin kecil dan semakin jauh dari 0 derajat. Nah, jadi kita tidak dapat mengambil untuk k yang negatif, jadi kita coba saja sekarang untuk k yang adalah 0. Maka x-nya akan sama dengan 15 derajat ditambah dengan 0 yang dikalikan dengan 60 derajat, tentu saja adalah 15 derajat itu sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk k-nya adalah 1, kita dapatkan untuk x-nya akan sama dengan, berarti 15 derajat ditambah dengan 60 derajat, yang sama dengan 75 derajat. Nah, lalu kita coba untuk k yang sama dengan 2, kita dapatkan untuk x-nya akan sama dengan 15 derajat, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 60 derajat, yang sama dengan, kita dapatkan adalah 135 derajat. Nah, kita dapat lanjutkan, namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa kita akan mendapati nanti ketika k-nya sama dengan 3, kita coba sekarang, untuk x-nya akan sama dengan 15 derajat, yang ditambah dengan 3 dikalikan dengan 60 derajat, yang sama dengan 195 derajat. Dan juga kita perhatikan, jelas ini tidak memenuhi, karena x-nya harus kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi ini sudah tidak dapat kita ambil, dan berarti untuk k-nya di sini, yang sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya tidak dapat kita ambil juga. Jadi kita hanya mendapati 3 nilai x yang memenuhi ini, sehingga kita tuliskan untuk himpunan penyelesaiannya, adalah himpunan yang berisikan 15 derajat, lalu 75 derajat, dan juga 135 derajat. Sampai jumpa di soal berikutnya.